Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi teman-teman ya teman-teman hari ini maaf seharusnya masih serak karena saya batu flu, hari ini saya mau bikin bakso ya teman-teman ya kebetulan saya punya pentolan ikan, bakso ikan masih ada bukan masih ada, ada, berdapat kiriman dari fakwa jadi sekarang saya mau bikin pentolan bakso oke eh mau bikin jadi sekarang saya mau bikin bakso teman-teman jadi disini saya punya sedikit ayam jadi ini jadi ini bunda eh bunda jadi ini saya mau bikin apa tuh kaldu nya teman-temannya pakai ayam aja disini saya sudah rebus airnya oke disini ayamnya sudah saya potong-potong tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil saya sengaja dia punya ini agak banyak ya saya rebus ayamnya dulu ini bakso ala-ala rumahan eh bakso rumahan ala-ala saya ya oke ya disini saya pakai untuk bikin dia punya bumbu tuh eh bukan dia punya apa tuh air kuah itu saya pakai bawang putih ada berapa ini ada lima agak kosong ya sama kemiur ini saya goreng dulu oke saya mau tumbuk halus saya mau haluskan baru saya kasih masuk di kuah airnya tadi tuh kuah airnya tadi tuh air ayam tadi ini sudah saya giling sudah halus saya kasih masuk di kuah airnya tadi saya kasih masuk di kuah airnya tadi kuah airnya tadi saya pakai juga daun bawang daun bawang aku sudah habis ya teman-temannya ini saya pakai yang ada aja ini juga bakso dadakan saya kasih masuk sedikit masako lada bubuk yang terlalu banyak saya sudah rebus airnya untuk saya makan rumi ya airnya sudah mendidih sekarang saya taruh mie dulu jadi saya pakai ini tiga telur oh tiga ayam ini baik ya 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 ini teman-teman tontonannya saya dapat kiriman dari Fafok ini tontonan ikan Tenggiri karena disini ikannya agak mahal jadi kita kadang-kadang mengapalkan ikannya murah seberapa sih kalau dibandingkan dengan di Fafok saya biarkan dulu di mendidih sesengaja campur ayam begini supaya ada sebagian yang memakan dengan ayam saya suka sekali makan dengan ayam-ayamnya teman-teman ini saya bikin sambalnya untuk sambalnya saya hanya pakai ricah ini sudah saya rebus saya gilin di tempat apa tuh sisa gilin bawang putih dan kemiri tadi ya teman-teman ya teman-teman ini sambalnya sudah jadi jadi disini ada saya sudah bikinnya punya mie putih mie putih saya agak banyak karena saya suka sekali makan mie putih mie kuningnya ini sebetulnya ada kol sisa kemarin saya bikin pakai kol sedikit dan ini bawang goreng sedikit saya dalam soup dengan jeruk ya sudah saya potong-potong karena saya tidak terlalu suka makan karena saya terlalu suka makan bawang goreng jadi saya bikin bonggur sedikit saja Oke kita lihat potongnya makan sekarang kita tinggalkan mie sekali cukup terlalu banyak buahnya ya kuahnya ya kuahnya saya tetap kasih steady panci saja supaya tetap panas taruh daun supinya taruh bawang gorengnya iya nanti melalui kenteng beras jeruknya nanti sendiri tambah saus tomat dan kecap oke selamat menikmati kemudian saya punya sudah selesai saya racik dan siap saya makan tentu saja wybankah semua sampai 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 jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makasih untuk anda yang sudah menonton selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe kita jumpa lagi di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye